Oke nah ini misalnya nah itu cair nah berwarna kuning Oke teman-teman mari kita perlihatkan bagaimana perbedaan ular kobra sama king kobra Nah kita perlihatkan dulu king kobranya dulu ya kanaknya dia menyerang Nah kayak gitu kan rasanya dia sangat ganas untuk teman-teman semuanya jangan pernah mencoba apa yang salah berbahaya karena apa yang anda pikirkan tidak sama dengan apa yang anda lihat ini ular king kobra ular king kobra panjangnya bisa mencapai 7 meter yang pernah ditemukan kalau ini masih 2,5 panjangnya nah ini udah saya namanya sudah menggolong tadi nah untuk bisa membedakan kita keluarkan dulu saja yang kobra ini yang kobra ini yang ini ular kobra kalau yang di Indonesia nah biasanya ular kobranya itu menyembur atau spitting nah ini bahasa ilmiahnya sebut atik atau kobra penyembur kobra kalau kobra panjangnya hanya mencapai 1,5 kalau kobra bisa sampai 7 meter yang pernah ditemukan bedanya kita lihat nah bagian leher kobra nah bagian leher kobra nah itu agak kekuningan nah ini agak kekuningan kalau ini hitam yang kobra hitam kalau kobra tidak menyembur tapi kalau kobra kobra jawa itu menyembur nanti kita juga perlihatkan perbedaan bisanya ya kita perlihatkan perbedaan besanya kalau bisa kobra itu biasanya warnanya agak putih-putih bening tapi kalau kobra agak kekuning-kuningan kita perlihatkan mau dimakan mau dimakan kobra saya sama tingnya teman-teman ya sangat berbahaya saya masukkan dulu ya yang ting kobranya kita perlihatkan satu persatu saya masukkan dulu jangan berbahaya yang terlalu yang terlalu yang terlalu ini juga saya masukkan juga saya lupa tidak pakai kacamata saya masukkan dulu ya oke sebentar lagi kita perlihatkan bisanya bisa ular king cobra bagaimana ular cobra bagaimana oke saya ambil peralatan dulu ya oke teman-teman kita perlihatkan bagaimana bentuk bisa ular king cobra kita ambil dulu ularnya nah kita perlihatkan taringnya ya taringnya dulu nah ini taringnya nah ini kelihatan kan nah taringnya sangat tajam ini ada dua di kiri dan kanan nah ini taringnya nah sekarang kita perlihatkan bisanya kita keluarkan oke nah ini ini bisa ular ini satu tetes dapat membunuh satu ekor gajah atau delapan manusia makanya sangat berbahaya saya masukkan dulu king cobra 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 nah lebih jelas ya ini kelihatan nah itu warnanya kuning kuning kental bisa ular king cobra bisa ular king cobra kali ini kita perlihatkan bisa cobra ya kita ambil kobranya ya tapi tak di lupa enggak panu enggak pakai di serbasar lagi pada pronong ke ular ini masukkan ini yang agak ayo masuk ini yang dinamakan ular cobra kayak gini bentuknya tapi untuk teman-teman jangan mencoba memegang kayak gini ya sama sekali berbahaya harus pakai stick atau kayu kayak gini kalian ini mau saya perkenalkan jadi saya pegangnya kayak gini tapi tetap safety juga nah yang ini dan kepalanya kita perlihatkan es nah itu-itu bisanya eh itu-itu tarinya ya tarinya kecil sekali nah tarinya kecil sekali ya kecil nah kelihatan kan itu di ujung lidi itu kecil sekali tapi awas nanti menyembur jangan di depannya lepas es kita coba kita ambil bisanya belas ini ya kita perlihatkan nah 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 ini kelihatan kan kalau yang ini biasanya kental pening nah tadinya yang kalau kental kental kekuning-kuningan kalau ini kental bening nah kayak gitu bisa kobra nah kobranya saya masukkan dulu bisa ular kobra mengandung racun neurotoxin dan hemotoxin yang dapat membukukan cara atau otot juga dapat mengumpahkan darah juga sama juga dengan kobra kali inilah nah ini kan kelihatan ini bisa bening sekali ini juga sama apabila ini mengenai mata dapat mengakibatkan kebutaan walaupun tidak menggigit apabila kita kena sembur kena bekas luka itu sama dengan gigit nah jadi yang sangat berbahaya oke saya atas ini ya oke cukup sekian konten kita kali ini untuk perkenalan tentang kobra sama king cobra bagaimana membedakan kobra sama king cobra untuk kurang lebihnya saya mohon maaf bisa memberi saran di kolom komentar nanti di bawahnya saran yang membangun jadi jangan lupa like subscribe dan share ya oke terima kasih assalamualaikum terima kasih selamat menikmati